welcome back teman-teman semua di channel logizone di video kali ini gue tuh pengen ngebahas tentang komandan keira gue bahan kupas muntas tentang keira lah tapi sebelum masuk ke kupas muntas keira gue pengen kasih tau dulu untuk kalian yang baru nonton video gue silahkan buka di playlist disitu bakalan banyak banget video untuk tutorial tutorial komain baru dari akun akun jumper sampai perjalanan akun gue yang di 245 itu gua abadikan di YouTube gua semuanya prosesnya dari poe dari semua prosesnya lah dari power kecil banget sampai dapetin skin teratai dengan tanpa golden cheese dan tanpa top-up juga yaitu pokoknya banyaklah sampai di porg 20m gue bahas itu semua perjalanannya lengkap disitu semua di playlist kalau mau review kingdom kalian lagi nyari kingdom nomor 7 silahkan buka playlist tentang review kingdom dan kalau pengen kalian tuh pengen nyari tentang terentet 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 komandan bisa dibuka di erokta tentang terentet komandan kan disitu gue lengkap juga gue bahas walaupun nggak semua belum semua tapi sebagian tidak adalah kita menunggu semua jadi kalau masih tetap dengan pembahasan keira gua let's go oke teman-teman semua jadi sebelum gua masuk ke komandan keira nya ada baiknya kalau gua kasih tau dulu nih komandan keira itu dapetin dari mana aja sih gitu kan untuk untuk kalian yang belum belum tahu lah untuk komponen baru yang belum tahu keira dapat dari mana gua akan coba jabarin dulu karena gua berusaha semaksimal mungkin supaya konten gua itu masuk untuk semua kalangan lah makanya gua jelasin dari awal-awal banget keira itu dapetinnya dari event dari event serulik krisis jadi si keira ini di sini ada ada potong kiranya kalau di klik kita klik di sini maka disinilah untuk beli patung keira karena keira itu nggak bisa dapetin dari golden cheese bahkan dari top-up pun menurut gua nggak ada keira-keira hanya bisa dapetin dari sini doang kalau gua sih gitu ya kalau gua salah koreksi aja jadi kita klik tokonya maka disini ada potong keira silahkan kalian beli aja untuk manggil keira atau sumun keira akan butuh 10 patungnya dan untuk ekspertensinya pun kalian harus selalu mau beli dari sini jadi nggak bisa dapet dari manapun nggak bisa bahkan kalau kalian ngomong pakai palbot universal itu akan bisa juga jadi keira khusus bisa update sini doang terus gua setelah juga makin tinggi kesulitan yang kalian alami mainin mainin jadi otomatis kalian bahkan dapat poin yang banyak juga diusahakan selalu main di ranking terbaru atau teratas supaya poin kalian makin banyak makin banyak poin makin cepet ekspertisin keira warapan paham disitu saya dapatkan keira selanjutnya gua bakalan bahas tentang keira ini sendiri apa sih bagusnya keira gitu kan bukan bahas dulu jadi gini sebenernya sebenernya keira ini komaren cukup bagus karena dia tipikalnya Archer dan disini ada pascaping dan yang terakhir ada skill ini adalah talentrinya ada tiga pembagian talentrinya asalkan kalian tahu penempatan keira jadi sebelum gua bahas ke penempatan keira ada baga kita bahas skill-skillnya dulu karena di skill keira ini ada banyak skill yang di satu kolom itu bisa nggak bisa dipakai semua hanya satu-satu kolom aja bisa dipakai gitu yang pertama ini expertise ya kalau nggak expertise kita disini aja kalau dia nggak expertise memberikan demis langsung ke tiga musuh dalam area kerucut berarti artinya demis keira ini adalah AOE kerucut hadap depan ada efektornya seribu demik yang diberikan ke tiap target diturunkan sebesar 15% untuk tiap target tambahan ini kalau keiranya nggak expertise tapi kalau kiranya expertise ada tambahannya lagi disini target juga menerima demis seiring waktu demikator 200 selama dua detik jadi setiap dua detik musuh-musuh kalian atau apapun bakalan remade efektor 200 ini demikatornya demik normalnya ya misalkan demis normalnya kalian tuh ngehit dari dia seribu tiba-tiba akan masuk 200 ini jadi kayaknya cukup bagus menurut gua kalau dipakai untuk eh Barbarian lah bahkan kalau untuk battlefield pun gua belum pernah pakai untuk betul fit tapi banyak yang bilang dia jago di komandan kedua tapi kita bahas dulu aja baru gua kasih kesimpulannya karena gua nggak pernah pakai kan dan satu gue bahas ke skill keduanya skill keduanya disini pasukan yang dipimpin oleh komandan ini memberikan 35% eh saat di pertempuran skenario meningkatkan DM ke Barbarian 30% juga Oke jadi gini saat kan dibunuh Barbarian ini ini di normal di map kalian normal di map normal tuh kayak gini gua jelasin dulu di map normal kayak gini kalau kalian pakai kera bunuh-bunuh Barbarian maka kera bakal ngasih damage tambahan 35% tapi ketika di pertempuran skenario di sini ada pertempuran skenario maka otomatis demis dia bakal meningkat 35% juga jadi kalau yang ini yang ini setelah gua bakal aktif dua-duanya kalau yang ini Hai pelikian non-barbarian otomatis nambah 30% dan ketika burung Barbarian di pertempuran skenario dia bakal ningkatkan ke 30% juga pertempuran skenario itu apa sih pertempuran skenario ini banyak nanya di Instagram gue nih Bang pertempuran skenario itu apa sih gitu pertempuran skenario itu sebenarnya kayak kita klik aja sih ada penjelasannya sebenarnya di sini pertempuran skenario itu ada serulik krisis dan baladian serulik krisis itu yang gua kasih yang gua kasih tahu di awal-awal video tadi yang saya dapetin kera jadi ketika kalian lawan itu semua komandanya maka otomatis buf ini bahkan aktif atau baladian tuh baladian tuh ada satu event yang kalian terpetualangan jalan dari awal kem kem bunuh-bunuh barian sampai ujung itu nama baladian dan itu pakai kira skill aktif juga jadi ketika kiri dibaladian gua rasa dia bakal jadi penguasa banget nih lanjut kita bahas ke skill ketiganya di skill ketiganya dari si kira ini bisa dibilang hanya ada ada bonus attack archer 10% dan bonus defense archer 10% ini lumayan lah ya lumayan jadi supaya attack archer kanan tuh makin sakit dan archer kanan tuh gak terlalu empuk karena dia punya defense archer 10% walaupun gak ada healing ya setiap ini buat dia gak ada healing tapi gak jadi masalah karena archer memang jarang banget yang punya healing selanjutnya yang di skill terakhir di skill keempat karena expertis yang gue sebut di awal tadi di skin di sini skill keempatnya pertempuran non-skenario serangan normal pasukan yang dipimpin oleh komandan ini punya 10% jadi hanya peluangnya 10% jadi belum tentu keluar ya gua kasih tau belum tentu keluar peluang untuk meningkatkan skill damage sebesar 80% selama 3 detik jadi keira ini ketika kalian lagi buat dipakai battlefield ataupun lagi dipakai buat bunuh barbarian bukan di pertempuran skenario itu dia punya peluang 10% untuk meningkatkan damage skill yang pertama ini ke 80% jadi bahan demikian sakit banget kalau ini keluar tapi ini cuma 10% peluangnya jadi gak akan mungkin bisa keluar tiap saat dan yang kedua ketika dipakai di pertempuran skenario yang gue bilang tadi untuk serulik krisis dan baladian maka dia punya peluang 10% juga untuk meningkatkan skill damage yang diterima oleh target sebesar 150% nah jadi gini yang atas ini yang 80% ini ini hanya untuk dipakai battlefield atau bunuh barbarian di map biasa doang di map kalian tapi ketika kalian pakai serulik krisis maka skill yang atas ini bonus damage skill ini gak akan aktif yang 80% yang aktif hanya yang 190% ini doang peluang 10% nya akan aktif ke yang ini jadi di ketika kalian main pertempuran skenario kayak baladian atau atau serulik krisis bisa gue pastikan lagi yang skill atas ini 80% ini gak akan keluar yang keluar hanya yang bawah tapi ketika battlefield dan lain-lain kebalikannya yang yang kepakai yang atasnya doang udah itu yang bawahnya gak akan aktif jadi itulah perbedaannya skill keempatnya orang banyak yang ngira mereka sampai DM di Instagram gua buffnya bagus banget bang karena semua bisa aktif menurut gua sih ini gak akan aktif semua karena harus pilih-pilih terbaca skill juga sih tapi kalau gua salah silahkan di koreksi aja tapi setau gua ini gak ini yang aktif hanya satu doang terus kalau misalkan kira banget bagus enggak kira ini dipakai buat betul fit menurut gua enggak banget kira enggak banget dipakai di betul fit Kenapa karena skill-like kira ini banyak keberbarian dulu itu lebih fokus dia ke pertempuran skenario walaupun di skill kelimanya tadi dia punya bonus di 80% untuk betul fitnya atau bahkan dia di skill expertise dia juga punya demikator seribu dah itu dia punya penambahan demikator normal sebesar 200 selama dua detik tapi selebihnya selebihnya adalah ini ini buat berbarian udah itu ya buat berbarian sih cuma cuma satu doang sih yang ini doang karena skill kelimanya pun dia punya bonus attack archer sama bonus defense archer tetap aja menurut gua kira sangat enggak cocok dipakai buat betul fit Kenapa karena contohnya aja untuk ekspertisin kira kalian tuh nggak akan mungkin bisa ekspertisin karya kira-kira di kvk-1 nggak akan mungkin banget sementara kalau di kvk-2 kalian pakai komandan epic itu bakal bonyok banget karena lawannya udah pada punya legend-legend semua jadi menurut gua kira ya hanya sebatas buat barbarian aja sih tapi kalau mau pakai buat-buat betul fit atau buat pvp silahkan dicoba deh menurut gua kurang worth it karena ada banyak opsi komandan lain yang bisa kalian pakai di di untuk betul fit gitu kan tanpa harus mengorbanan si kira kalian karena resikonya rumah sakit jebol dan trup sekalian bakal masuk rumah sakit yang banyak gitu walaupun kira dipakai gua pernah gua pernah denger ada orang ngomong gini kira itu bagus banget untuk dipakai di secondary commander buat buat betul fit tapi ketika gua tontonin dia main dia itu enggak pernah pakai kira dia ngomongnya ngomong doang bagus tapi tetap dia kalau nguar kalau kalau dia nguar dia tetap pakai komandan war yang lain dia menurut gua nggak usah diikutin lah kecuali kalau dia itu nguar pakai kira terus enggak ganti-ganti dia bilang bagus menurut gua itu benar juga tapi karena gua tonton dia nguarnya dia ganti-ganti nggak pernah pakai kira malah gua lihat menurut gua ya menurut gua kira nggak cocok buat komandan kedua ketika betul fitur nggak cocok jadi mendingan kira di save aja untuk berberian terus selanjutnya untuk talentrinya untuk talentrinya adalah udah 60 terentrinya bisa-bisa dipakai kebarbarian kayak gini ini skill yang seperti ini bisa pakai kayak gini lah ya gue langsung aja nggak usah gua jabarin kecil-kecil lagi ini bisa kayak gini ini skill yang pertama talentri yang pertama sorry maksud gua ini misalkan kirim pertama atau memakai yang kedua itu bisa pakai kayak gini atau yang keduanya kita fokus ngambil yang ini aja nih ini kita ambil ini juga kita ambil kalau untuk penjelasannya nggak perlu jelasin lagi ini apa aja apa aja gitu karena kan bisa bisa tonton video gue yang lain itu ada penjelasannya Hai kenapa ngambil ini itu ini itu kenapa gitu nih gua isi semua full tujuannya supaya apa supaya kira gue dapet healing karena kira tadi enggak ada healing sementara kalau bunuh barbaryan luka nggak nggak akan pengen cepet bolak-balik pulang kan jadi harus diambil supaya ada healingnya lumayan tiap punuh habis bunuh barbaryan wakak kita bahan dapat healing 500 lumayan banget air udah punya defense tadi kan ada punya tech dan sebagainya jadi kita ngambil yang ini nice gua bisa ambil yang ini atau bisa pakai cara kayak gini duanya silahkan kalian alihin ke manapun bebas ke sini juga boleh mau ke sini juga boleh biar ketika bunuh barbaryan kalian bahkan dapat hadiah lebih banyak lagi ya kita kita lari sini aja ya Nah ini bisa juga boleh kayak gini jadi gua jelasin sedikit lah ya ini untuk aktifin skill damage-nya skill damage dari primary dan secondary nya yang ini ini wajib diambil supaya kira lebih sakit lagi ke demis dari kiranya dan demis dari sekitar komentar lebih sebaca di sini menekankan demi skill aktif dari primary dan secondary komentar sebesar 8 persen terus kalau yang ini gua ambil karena sama ini juga meningkatkan aduh saya enggak full lagi anjir ini bisa dirubah ke sini aja teh gua gua pikirin udah full gua salah lihat yang ini ini trop tropi Hunter bisa bisa terubah ke sini biarnya tiga karena kode tiga bagus banget nih skillnya setelah komandan komandan menggunakan skill damage skill aktif dari secondary komentar meningkat sebesar 6% kalau ini tiga silakan tadi gua salah ini pilih kesini aja bebas sesuai selera lah terus yang ini juga itu gua ambil tadi sama pasukan FDVP oleh komandan ini memberikan tiga persen peningkatan skill damage jadi yang gua ambil disini hanya untuk demi skill doang ini demi skill di pengurangan damage buat spekkan Tunggak terlalu sakit di hit dan ini untuk ragu Hai lho sudah tuh selebihnya ambil sini ini juga sama ini untuk buat buat skill dan buat buat serangan normal supaya lebih sakit lagi jadi itulah apa talentri dari kairanya untuk equipment ya tinggal pakaian equipment yang kayak untuk luar aja kayak gini untuk equipment pakai aja yang biru semua yang nambahin XP bisa nambahin XP bisa kayak contohnya kayak baju gini lah nih yang ada XP XP komandan plus tiga persen ini dipakaiin aja di semuanya di kaira supaya ketika dia jadi pemimpin komandan itu dia bisa gendong komandan-komandan orang lain buat di up levelnya jadi gua pertegaskan lagi kaira nggak cocok buat battlefield karena kalau mau battlefield di kvk kairakan tuh harus expertise sementara untuk butuh expertise kaira kaira kalian tuh nggak mungkin di kvk-1 bisa expertise dia nggak akan mungkin di kvk-1 kalian f2pin ya bisa power 20 juta aja baru main di hard dan di hard itu kalian kalau main semua main sampai main main sampai semua komandan ini dikambilnya sampai semua komandan ini kalian kalahin kalian cuma dapat sekitar berapa ribu doang atau bisa beli patung hanya sebanyak 20 atau 25 itu enggak kan banyak jadi jangan harap pakai kaira di kvk-1 bisa expertise sementara kalau kaira kalian tunggu ekspertis menurut gua ada kurang banget buat dipakai buat-buat battlefield dari itu mending pakai komandan lain aja buat battlefield karena kaira hanya spesialis untuk barbarian ini versi gua berarti kalau kalian nggak percaya silahkan kalian pakai aja di kvk hasilnya kasih tau gue di komentar ya deh teman-teman semua menurut gua ini aja mau gue bahas dari kaira jadi udah jelasin kaira itu bagusnya buat apa aja terus di komentar tertarik dengan video-video gue lainnya jangan lupa klik subscribe teman-teman semua biar kalian tuh nggak ketinggalan nih berita-berita terbaru tentang apa yang gue update terus kalau kalian punya request-an tentang apapun itu silahkan tulis di komentar aja nanti gua bakalan kerjain videonya bakal gua buatin tapi agak bersabar dulu karena gua harus buat konsepnya dulu supaya gua tuh ngomongnya lancar karena kalau nggak gua konsep gua ngomongnya reda-reda patah-patah nantinya ya teman-teman semua sampai selesai dulu video kali ini sampai ketemu di next episode selanjutnya bye bye kalau ada yang kurang-kurang bisa tambahin di komentar teman-teman semua ya selamat menikmati